Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Yahya Al-Hakim, hari ini di pertemuan ke-12, pada saat yang ke-3 kita akan belajar tentang klasifikasi mineral pada grup mineral karbonat dan juga borat. Selamat mengikuti. Selamat menikuti. Boron, ataupun nitrogen. Kemudian, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen, terutama pada ion karbonat, sedangkan anion dan kationnya adalah ikatan ion. Dari grup mineral karbonat tadi, ada tiga mineral yang sering dijumpai. Yang pertama adalah kalsit, yang kedua adalah dolomit, dan yang ketiga adalah aragonit. Ketiganya menyusun grup penting di karbonat. Kemudian, karbonat juga umumnya berasosiasi dengan mineral tembaga, sehingga dapat membentuk mineral yang disebut sebagai malasit dan juga azurit. Keduanya adalah karbonat yang mempunyai gugus hidroksil. Dari ketiga grup karbonat tadi, slide ini menunjukkan beberapa mineral yang muncul pada grup kalsit, grup dolomit, dan juga grup aragonit. Seperti kita lihat, pada grup kalsit ini, mineral yang mungkin muncul adalah kalsit, magnesit, siderit, rhodokrosit, dan juga smithsonit. Kalau kita lihat, antara kalsit dan aragonit, walaupun keduanya mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi kedua mineral tersebut mempunyai simbol simetri yang berbeda. Kita bisa lihat pada grup aragonit, sumbu rotasi 2 itu tidak lurus dengan cerminnya, sedangkan di grup kalsit, keterdapatan dari sumbu simetri, rotoinversi 3, ini tidak dimiliki oleh grup aragonit. Sedangkan di bagian tengah, kita bisa lihat di sana ada mineral dolomit, ankerit, kutnohorit, dan juga zincian dolomit. Pada mineral di grup dolomit, itu ada substitusi ion antara ion A dengan ion yang B. Sebagai contoh, pada dolomit, kita lihat ada substitusi ion pada unsur kalsium dan magnesium, pada ankerit adalah kalsium dengan besi. Jadi ketiga grup karbonat ini dibedakan berdasarkan sumbu simetrinya, dan juga bagaimana dia bisa mengikat ion positif, yaitu kation, dengan anionnya. Kita akan lihat satu persatu mineral yang ada di grup karbonat, yaitu kalsit, dolomit, dan juga ankerit. Yang pertama kita mulai dari kalsit. Kalsit mempunyai rumus kimia kalsium karbonat, ClCO3, mempunyai sistem kristal trigonal, dan juga mempunyai densitas yang cukup rendah, mirip dengan kuarsa. Kemudian kekerasan dari kalsit bisa digunakan untuk mengidentifikasi kekerasan mos dari suatu mineral, karena kalsit sendiri dicirikan oleh skala mos 3. Kemudian warna goresnya ketika digores di strict plate, itu akan berwarna putih. Kemudian kalsit umumnya mempunyai belahan yang sempurna, dan juga ketika kalsit muncul dengan atau mempunyai sedikit impurities, maka kita bisa melihat adanya berefrigens ataupun rangkap ganda pada mineral kalsit. Kalsit dapat diendapkan baik di lingkungan dalam, ataupun sebagai produk dari endapan hidrotermal, ataupun sebagai mineral biogenik. Kemudian kalsit sendiri sangat mudah diidentifikasi karena dia akan menunjukkan reaksi dengan HCL. Di gambar yang kiri kita bisa lihat pelapisan dari mineral kalsit yang memanjang, sedangkan di padalarang, kita akan lihat, kalsit berbentuk seperti terumbu, karena padalarang pada zaman dahulu merupakan lautan yang kemudian terangkat dan tersingkap di bagian barat dari kota Bandung. Berikut adalah beberapa kegunaan kalsit. Yang pertama, kalsit yang mempunyai varian bernama Iceland Spar, itu biasanya digunakan sebagai bahan polarisasi. Yang kedua, kalsit juga kadang-kadang digunakan sebagai flux pada industri manufaktur, kemudian kalsit dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, baik untuk lantai maupun ornamen, dan juga kalsit dimanfaatkan sebagai campuran untuk membentuk semen portland. Jadi awalnya kita punya CaCO3, kemudian dia dipanaskan untuk menghilangkan air, dan juga karena dipanaskan, maka Ca2 akan terlepas dari kalsit, membentuk CaO. Ketika CaO ini ditambahkan lempung, maka kemudian dimasukkan ke dalam klingker, ditambahkan air, pasir, dan kerikil, ini yang akan membentuk beton. Pada zaman dahulu, bangsa Viking menggunakan kalsit untuk belayar. Dengan menggunakan sifat refraksi ganda dari kalsit, bangsa Viking memanfaatkannya dengan cara mengangkat mineral kalsit yang sudah mempunyai refraksi ganda tersebut, kemudian mengarahkan ke langit yang tertutup oleh awan. Dengan bantuan tersebut, mereka bisa menentukan di mana arah matahari, dengan mengetahui arah matahari, mereka akhirnya tahu ke mana mereka harus belayar. Ini adalah salah satu aplikasi kalsit pada dunia pelayaran. Dari kalsit, sekarang kita berpindah ke dolomit. Dolomit merupakan mineral karbonat yang mempunyai rumus kimia kalsium-magnesium-karbonat, di mana kalsium dan magnesium itu bisa saling menggantikan satu sama lain. Mineral dolomit itu dinamakan dari seorang mineralogis yang berasal dari Perancis. Kemudian oleh pemerintah Italia, nama dolomit dimanfaatkan, digunakan untuk menamakan sebuah pegunungan yang ada di Alpen, yang lokasinya berbatasan antara Italia, Perancis, dan juga Austria. Ini adalah gambar dari pegunungan dolomit yang ada di Italia. Dolomit juga digunakan sebagai bahan pertanian, dan juga ditambahkan pada flaks pada industri besi dan baja. Dolomit umumnya dijumpai pada pandapan-pandapan epitermal ataupun di lingkungan sedimen, dan umumnya berasosiasi dengan karbonat yang lain seperti kalsit, ataupun berasosiasi dengan gipsum, anhidrit, dan juga aragonit. Sedikit berbeda dengan kalsit, aragonit, maaf, dolomit, harus dipanaskan terlebih dahulu, atau dibubukkan, baru kemudian dia bisa bereaksi dengan HCl. Ketika kita meneteskan HCl langsung ke dolomit, maka reaksi yang muncul akan lebih susah diamati dibandingkan ketika HCl itu diteteskan kepada mineral kalsit. Sekarang yang ketiga adalah aragonit. Aragonit dinamakan dari lokality-nya yang ada di Aragon, Spanyol. Kalau kita menonton MotoGP, kemudian sirkuitnya adalah sirkuit Aragon, itu adalah lokasi yang sama di mana mineral aragonit itu ditemukan. Kemudian sistem kristal dari aragonit ini adalah otorombik, densitasnya sedikit lebih tinggi dibandingkan kalsit dan dolomit, dan mempunyai belahan yang jelek, berbeda dibandingkan kalsit dan juga dolomit. Kalsit dan aragonit, walaupun keduanya mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi kalsit terbentuk pada pressure yang lebih rendah dibandingkan aragonit. Ini adalah yang membedakan antara kalsit dan aragonit. Mineral karbonat berikutnya adalah rhodokrosit. Rhodos artinya merah, sedangkan kroma artinya warna. Jadi rhodokrosit adalah mineral karbonat yang berwarna merah. Rhodokrosit umumnya mempunyai habit botroidal ataupun membulat, dan juga kadang-kadang dijumpai juga dengan belahan yang jelas, dan juga eohedral. Spesifik gravitinya jauh lebih tinggi dibandingkan ketiga mineral yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan kekerasan sedikit lebih tinggi dibandingkan kalsit. Kemudian umumnya, rhodokrosit dimanfaatkan sebagai batu mulia, ataupun sumber sekunder dari mangan. Dan mineral karbonat terakhir yang kita bahas kali ini adalah smithsonit. Smithsonit dinamakan dari seorang mineralogis Inggris, yaitu James Smithson. Dan Smithson ini yang digunakan untuk nama sebuah institut, yaitu Smithsonian Institute. Bentuknya botroidal, sama seperti rhodokrosit. Warnanya lebih cerah, jadi warna biru hingga warna putih. Dan smithsonit ini adalah sumber dari seng. Kemudian, dia umumnya terdapat pada daerah lapukan, pada endapan-endapan yang berhubungan dengan seng. Borat adalah grup mineral yang dicirikan oleh keterdapatan unsur boron. Borat dibagi menjadi dua, yaitu borat hidrat, dan juga borat anhidrat. Kemudian, beberapa contoh mineral pada grup borat, antara lain borax, yang umumnya dimanfaatkan sebagai campuran deterjen, ataupun untuk bahan makanan. Yang kedua ada yang disebut sebagai ulexid, dan juga kolemanid. Kita akan lihat satu per satu. Ini adalah beberapa contoh mineral pada grup borat. Ada borax di kiri atas, kemudian ada ulexid, dan juga kolemanid. Umumnya, mineral-mineral pada grup borat itu berwarna putih. Borat berasal dari kata burok, yaitu bahasa Arab, yang berarti putih. Kemudian, sistem kristal dari borat ini adalah monoklin. Densitasnya sangat rendah, hanya 1,7, dengan kekerasan 2 hingga 2,5. Kemudian, kadang-kadang, warnanya juga berwarna kabuah-buahan, dan belahan pada borat ini adalah belahan yang sempurna. Borat umumnya digunakan sebagai bahan kimia. Di beberapa lokasi, borat sendiri digunakan untuk menggantikan raksa, untuk bisa menangkap emas pada industri emas skala kecil. Borat, seperti yang sudah disampaikan tadi, digunakan untuk membersih, seperti deterjen. Kemudian, dia adalah pH buffer, yang menunjukkan pH 8, dan juga sering ditambahkan pada makanan untuk membuat makanan menjadi lebih kenyal. Di alam, borat itu muncul di daerah-daerah yang kering ataupun erit. Ada suatu lokasi di Amerika yang disebut sebagai kota boron. Di sanalah pertama kali dijumpai mineral yang dinamakan mineral borat itu. Kemudian, di beberapa lokasi lain, borat juga ditambang di Turki, di gurun Atakama, ataupun di Bolivia dan Tibet. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.